Intro Halo guys, di video kali ini gue mau lanjutin cerita Bakihanma season kedua Yang fokus menceritakan pertarungan antara pickle melawan ahli karate jenius yaitu Katsumi Orochi Dan buat kalian yang belum tonton episode sebelumnya langsung aja tonton guys Kalian bisa klik tautan yang udah gue sematin di atas Oke gak usah pake lama lagi, enjoy Di awal scene terlihat Retsu dan Katsumi yang saat ini sedang memperhatikan gelombang yang terbentuk oleh tembakan sebuah peluru Katsumi pun menjelaskan Kalau gelombang itu menandakan kecepatannya melampaui satu mag Atau kecepatan supersonik Yang sering ditemukan pada pesawat jet dan juga ledakan mesiu Tapi ternyata ada sebuah alat yang bisa mencapainya dengan kekuatan manusia Dan alat itu adalah sebuah cambuk Karena jika digunakan dengan teknik yang tepat Ujung cambuk bisa menembus kecepatan supersonik Lalu kemudian dia memperlihatkan teorinya itu pada Retsu Setelah itu mereka juga kembali melihat rekaman Ayunan cambuk yang dilakukan oleh Katsumi Dan saat itu Retsu pun menjelaskan Kalau gelombang kejut yang melingkar pada ujung cambuk itu terbentuk saat melampaui kecepatan supersonik Kemudian Katsumi menyimpulkan Untuk melampaui kecepatan satu mag atau kecepatan suara Maka 10 sendi tubuh harus digerakkan secara maksimal Dan apabila kecepatan satu mag adalah 1225 km per jam Berarti setiap sendi harus memutar lebih cepat dari 100 km per jam Dan hal itu pun sangat mustahil Karena manusia mempunyai keterbatasan sendi pada tubuhnya Hanya saja saat itu Retsu memberitahu Katsumi Kalau dia bisa mencapai kecepatan itu dengan cara memaksimalkan sendi pada tulang belakang Karena disana terdapat 17 sendi lagi yang bisa berakselerasi secara bersamaan Lalu setelah mendapatkan ilham dari Retsu Katsumi pun kemudian mempraktekannya pada jurusnya itu Hanya saja dengan kekuatan itu Katsumi pun merasa Kalau dia masih belum cukup kuat untuk menembus otot pikal yang sangat tebal Begitupun dengan Retsu Yang mengakui kalau tekniknya itu masih saja tidak cukup Tapi walaupun begitu Dia menambahkan Kalau teknik Katsumi itu masih memiliki banyak sekali potensi Untuk menambahkan kecepatan dan berat pada tinjunya Hanya saja setelah itu Katsumi pun tiba-tiba menunjuk sendi-sendi di bagian jari-jarinya itu Karena menurutnya Dengan menambahkan sendi-sendi di tangannya Ia bisa menambahkan kecepatan dari pukulannya Dan jika pukulannya itu belum cukup kuat Katsumi tiba-tiba saja menunjuk ke arah kepalanya Karena menurutnya Bagian terberat dari tubuh manusia adalah kepala Sehingga Apabila dimanfaatkan secara maksimal Berat kepalanya itu bisa dipusatkan saat melakukan hujaman Nukite Melihat potensi Katsumi yang luar biasa Retsu pun merasa tidak heran kalau Katsumi dijuluki sebagai senjata mematikan Kemudian Dia juga menceritakan tentang bagaimana seorang petarung asal Jepang Yang berkelana sampai ke negeri Cina Dan di sana dia banyak sekali bertarung melawan berbagai ahli bela diri Tanpa mengalami satupun kekalahan Dan orang itu siapa lagi kalau bukan Dopo Orochi Namun saat pulang ke Jepang Dopo tiba-tiba saja menebus seorang anak sirkus dengan harga yang tinggi Dan rumornya Dopo menebus anak itu karena takut teknik karate-nya tertandingi Sehingga Dia berani membayar mahal agar anak itu menjadi sekutunya Mendengar rumor itu kemudian Katsumi pun tertawa Dan mengatakan Kalau rumor itu hampir sepenuhnya benar Kecuali soal sirkus Namun saat mereka sedang asik mengobrol Tiba-tiba saja Kakukayo muncul dan mengejutkan mereka berdua Lalu kemudian Dengan bangganya Retsu memperkenalkan junjungannya itu pada Katsumi Retsu juga menambahkan Walau umurnya sudah 146 tahun Kakukayo tetap merupakan seorang master kungfu sejati Kakukayo pun mengakui Kalau dia sudah memperhatikan mereka berdua sejak awal Kemudian Dia juga mengatakan Kalau mereka terlalu rakus apabila menyebut jurus tadi dengan kata sempurna Hingga akhirnya Dia pun memperagakan pukulan supersonik yang sesungguhnya pada sebuah telur Dan betapa mengejutkan Kakukayo berhasil membelah telur itu tanpa menghancurkan cangkangnya Dan isi telurnya pun tampak masih sangat sempurna Kakukayo juga mengaku Kalau tadi dia tidak menggunakan 27 sendi seperti apa yang Retsu dan Katsumi simpulkan sebelumnya Karena dia hanya membutuhkan sendi dari pundak hingga ujung jari saja Ya walaupun dia juga mengaku kalau caranya tidak sesederhana itu Kakukayo kemudian memberi saran Kalau sendi yang dia bayangkan berbeda dengan aslinya Karena dengan kekuatan imajinasi Dia bisa membuat sendi sebanyak apapun yang dia mau Imajinasi tidak mengenal batas ungkap Kakukayo Dan mendengar jawaban itu Katsumi pun tampak sangat bingung Singkat cerita saat ini terlihat Katsumi berlatih seorang diri hingga malam Hanya saja Sebanyak apapun dia mencoba Sekalipun dia tidak pernah berhasil Kegagalan itu pun diakibatkan keraguan yang ada pada diri Katsumi Karena menurutnya Tidak mungkin imajinasi dapat menghapus realita Hingga akhirnya Dia pun menyadari kalau apa yang diucapkan Kakukayo memang bisa terjadi Seperti leher jerapa yang berangsur memanjang untuk memakan dedaunan di pohon yang tinggi Dan itu semua adalah demi bertahan hidup Begitupun belang pada jebra Loreng pada harimau Dan bisa pada seekor kobra Semua itu bentuk kegigihan mereka dalam bertahan hidup Dan berkat itu mereka pun mengalami evolusi yang sangat luar biasa Namun dibandingkan dengan evolusi para hewan itu Memanipulasi tubuh demi sebuah pertarungan adalah hal yang sangat sederhana Kemudian dengan kekuatan imajinasi Katsumi memikirkan berbagai macam persendian yang akan dia aplikasikan pada lengannya Hingga akhirnya Dia pun mendapatkan bentuk yang cocok dengan tekniknya itu Sin kemudian memperlihatkan Retsu, Dopo, dan Kakukayo Yang saat ini sedang berada di sebuah restoran mewah Di tempat itu Dopo pun berterima kasih kepada Kakukayo Karena sudah jauh-jauh datang ke Jepang demi mengajari anaknya Katsumi Kemudian Kakukayo pun bertanya kepada Retsu Tentang kebenaran kalau dia pernah mengalahkan Katsumi hanya dengan satu serangan saja Tapi sebelum Retsu menjawab Dopo pun membenarkan kejadian itu Hanya saja menurut Retsu kejadian itu sudah lama terjadi Dan saat ini Katsumi sudah jauh berubah Mendengar hal itu Kakukayo pun percaya kepada kemampuan Katsumi Karena petarung jenius sekelas Retsu saja bahkan mengakui kemampuannya Maka sudah pasti Katsumi mempunyai bakat alami yang luar biasa Selain itu Kakukayo pun menambahkan Kalau saat ini Katsumi pasti sudah berhasil menguasai teknik yang diajarkannya tempoh hari Atau bahkan saat ini dia sudah melampaui ajarannya Sin pun kembali beralih pada Katsumi yang masih berlatih Saat ini dia terlihat sedang berusaha untuk memfokuskan pikirannya Dan dengan kekuatan imajinasinya itu Katsumi akhirnya berhasil membayangkan Kalau saat ini tubuhnya memiliki hingga ratusan sendi Lalu kemudian Katsumi melepaskan pukulannya sekuat tenaga Dan tanpa disangka Pukulannya itu mengeluarkan efek ledakan yang sangat dasyat Hingga memecahkan kaca Bahkan membuat gedung Shinsinkai karate pun berguncang hebat Menyadari ledakan dan guncangan yang hebat dari ruang berlatih Katsumi Para anggota Shinsinkai karate pun berlari ke arah sana termasuk Terada Lalu kemudian Katsumi pun menjelaskan Kalau saat ini dia baru saja menguasai jurus pamungkasnya yang baru Dan tanpa disangka Pukulan itu pun bahkan terdengar oleh Baki dari kejauhan Yang tampak sedang berlatih ditemani oleh si bocil Rumina Kemudian Rumina pun bertanya kepada Baki Saat ini kau akan berlatih melawan siapa ungkapnya Dan tiba-tiba saja Kapten Stradem pun datang mendatangi mereka Awalnya Rumina menyangka kalau saat ini Baki akan berlatih melawan Kapten Stradem Hanya saja sama halnya dengan Rumina Kapten Stradem pun penasaran tentang siapa yang akan Baki lawan Dan jawaban itu pun akhirnya terpecahkan Karena Baki tiba-tiba saja memunculkan lawan tandingnya itu di hadapan mereka Dan ternyata musuh hayalan Baki saat ini adalah seekor T-Rex Singkat cerita akhirnya waktu melawan Pickle pun tiba Saat ini terlihat Katsumi sedang berlari sambil mengingat kembali percakapannya dengan Tokugawa Tokugawa mengizinkan Katsumi berduel dengan Pickle Tapi dengan dua syarat Syarat pertama pertarungan itu diadakan jam 6 pagi Lalu persyaratan kedua Pertarungan itu akan diadakan secara langsung di Tokyo Dome Arena Bukan di arena bawah tanah Mendengar persyaratan itu Katsumi pun tampak tidak masalah Karena masalah utama Katsumi saat ini adalah keraguan di dalam hatinya Saat dia baru saja sampai Katsumi pun tampak terkejut Setelah melihat ibu angkatnya Natsue Orochi sudah menunggunya di sana Ibu angkatnya itu pun berkata Kalau dia diberitahu Dopo tentang pentingnya pertandingan kali ini bagi Katsumi Maka dari itu dia mengundang seseorang spesial yang tidak tergantikan baginya Hanya saja Mendengar hal itu Katsumi pun dengan lembut memeluk ibu angkatnya Dan berkata Kalau ibu angkatnya itu merupakan seseorang yang paling berharga untuk Katsumi Lalu setelah ibunya pulang tiba-tiba muncullah Seseorang yang Natsue Orochi undang Dan ternyata sosok itu adalah ibu kandungnya Lalu kemudian Sin pun tiba-tiba saja memperlihatkan masa lalu Katsumi Saat itu diceritakan Dopo diundang ke salah satu pertunjukan sirkus milik sahabatnya Di sana Dopo pun tampak sangat tertarik melihat kemampuan fisik dan bakat yang dimiliki oleh seorang bocah sirkus berumur 5 tahun Dan bocah itu adalah Katsumi Hanya saja ayah kandung Katsumi tewas dalam sebuah insiden Lalu sejak saat itu Dopo pun mengambil alihak asuh Katsumi kemudian membesarkannya Melihat Katsumi yang saat ini gegah perkasa Membuat ibunya kembali mengingat masa lalu Katsumi yang cengeng Tapi tiba-tiba saja Katsumi memeluk ibu kandungnya itu sambil mengucapkan terima kasih karena sudah melahirkannya Dan karena ucapannya itu ibu kandungnya pun tidak kuasa menahan air mata Karena dia tidak menyangka kalau Katsumi sama sekali tidak membencinya Melihat momen itu Tokugawa yang melihat dari kejauhan pun tampak sangat haru Lalu sambil memakai setelan karatenya Katsumi berkata kalau dia sangat beruntung karena memiliki dua ibu yang luar biasa Dan ketika dia menyusuri lorong Tiba-tiba saja Baki sudah menunggunya di sana dengan badan penuh luka Baki pun berkata Kalau dia tidak menyangka Katsumi akan terlebih dahulu berhadapan dengan Pickle dibandingkan dirinya Mendengar perkataan itu dengan tenang Katsumi pun menjawab Kalau dia saja sudah cukup untuk mengalahkan Pickle Dan setelah Baki ternyata ayahnya Dopo Orochi juga sudah menunggunya di sana Dopo Orochi juga mengingatkan Katsumi agar jangan sampai dia turun tangan untuk membereskan kegagalannya Mendengar hal itu Katsumi pun mengerti Kalau ayahnya sangat mengkhawatirkannya Saat mulai memasuki arena Katsumi pun dibuat terperangat Karena seluruh anggota Shinsinkai Karate di Tokyo pun hadir untuk menyemangatinya Di sana semua para anggota serempak melakukan gerakan Seiken Chudansuki Gerakan sederhana paling dasar dalam seni bela diri karate Yang merupakan simbol karate itu sendiri Dan saat ini Sebanyak 55 ribu orang serentak melakukannya Demi memberikan semangat pada junjungan mereka Yaitu Katsumi Orochi Begitupun Retsu dan Kaku Kayo Yang juga terlihat datang meramaikan acara Melihat dukungan sebesar itu Katsumi pun berkeringat dingin Sebab dirinya Merasa terbebani dengan harapan besar mereka semua Tapi tiba-tiba saja seluruh arena pun terdiam Setelah instruktur Atsushi memberikan arahan untuk berhenti Karena pertarungan pun tampak akan segera dimulai Di atas arena Katsumi sambil berkeringat dingin mulai menekati tempat Pikel Dan tiba-tiba saja Ketika gerbang mulai dibuka Seketika itu juga Pikel langsung datang menyergap Katsumi Tapi dengan kecepatan tinggi Katsumi berhasil melakukan pukulan Bruntun sebanyak 5 kali Hanya saja walaupun kombo itu mengenai titik vitalnya Pikel yang tidak terluka sedikit pun kembali menerjang Dan saat ini Katsumi merespon dengan cara menendang biji Pikel Sekuat tenaga Dan dilanjutkan dengan serangan ke arah rahang dengan lututnya Melihat aksi Katsumi semua orang pun dibuat terperangat Termasuk Tokugawa yang tidak menyangka Kalau Katsumi bisa sekuat itu Kemudian Baki pun menjelaskan Kalau saat ini Katsumi memang sudah semakin kuat Di sisi lain Pikel yang mengetahui Katsumi cukup kuat pun Akhirnya tersenyum bahagia Melihat kejadian itu Retsu pun mengatakan Kalau serangan yang dilakukan Katsumi itu sudah paling optimal Hanya saja lawannya adalah Pikel Petarung terhebat di era dinosaurus Sehingga fisik manusia modern tidak akan sebanding dengan kemampuan tubuhnya Saat ini Pikel terlihat akan menyerang Namun Katsumi pun menyadari Kalau serangan itu adalah tendangan langsung ke arah depan Dan dengan seluruh tenaganya Katsumi pun menangkis tendangan Pikel Tapi walaupun begitu dia masih saja terlempar dengan sangat keras Bahkan Katsumi pun mengibaratkan Tendangan Pikel itu seperti ditabrak sebuah truk dengan kecepatan tinggi Hanya saja serangan itu tidak membuat Katsumi gentar Dia pun kembali bangkit sambil mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tuanya Karena sebentar lagi Katsumi akan mengeluarkan jurus pamungkasnya yang baru saja dia pelajari Di sisi lain melihat Katsumi yang begitu tangguh Senyum dari wajah Pikel pun sirna Karena saat ini Katsumi sudah naik statusnya dari mainan menjadi mangsa Dan konon katanya Di masa lalu hanya makhluk terkuatlah yang Pikel mangsa Dan itulah aturan yang dia buat demi kebanggaan sederhana Saat ini terlihat juga Pikel sudah memasang kuda-kuda untuk menerkam Katsumi Lalu seketika Tokugawa pun memberitahu Baki Untuk melihat kuda-kuda itu Dan tampaknya Baki pun menyadari Kalau kuda-kuda yang Pikel lakukan tampak percis seperti kuda-kuda ayahnya Yujiro Hanma Di tempat lain Retsu pun meminta pendapat Kaku Kayo tentang Pikel Kemudian dia pun menjawab Kalau diperbolehkan saat ini dia ingin sekali menghentikan jantung Katsumi Seperti yang pernah dia lakukan ketika melawan Yujiro Hanma Tapi saat Pikel menyerang Katsumi Tiba-tiba saja dia melakukan counter Kemudian memukul Pikel sekuat tenaga dengan teknik barunya Dan saat terkena pukulan itu Pikel pun membayangkan Kalau serangan itu bagaikan diserang oleh kibasan buntut seekor T-Rex Dan mendengar suara ledakan yang dasyat ditambah Pikel yang saat ini sedang terlihat kesakitan Seluruh penonton di Tokyo Dome Arena pun menggelegar Bersorak kegirangan melihat kehebatan junjungan mereka Katsumi Orochi Dan saat berlutut menahan rasa sakitnya itu Untuk pertama kalinya dalam 190 tahun hidupnya Pikel merasakan sakit yang asing di perutnya Saat itu Katsumi pun menyadari Kalau sekuat apapun Pikel ternyata dia tetap akan neroboh dengan kekuatan tinju berkecepatan suara Tapi di saat yang bersamaan Katsumi juga menyadari Kalau efek samping memukul dengan kecepatan seperti itu Juga akan meremukan kepalan tangannya Melihat tangan Katsumi hancur Para penonton pun sangat terkejut Karena kepalan tangan merupakan urat nadi seorang karateka Di sisi lain Pikel yang kembali terbangun tiba-tiba saja melompat untuk menerjang Katsumi Tapi lagi-lagi Dengan kecepatan suara Katsumi berhasil memotong serangan Pikel dengan tendangan ke arah Rahang Kemudian dilanjut dengan serangan Chop ala-ala seorang karateka Lalu seketika itu juga Pikel pun tersungkur Melihat kejadian itu Tokugawa pun bertanya kepada Baki Tentang pendapatnya mengenai Katsumi Lalu Baki pun menjawab Kalau saat ini Katsumi sedang mendapatkan masalah Tapi itu merupakan hal yang wajar Karena lawannya saat ini adalah Pikel Dan bila dia tidak melakukan pengorbanan sebesar itu Maka dia tidak akan bisa merobohkannya Setelah serangan itu terlihat juga kaki dan kedua tangannya yang tampak cedera parah Tokugawa yang terkejut dengan pemandangan itu pun cukup heran Apakah tubuh Pikel terbuat dari baja Dan Profesor Pain yang ada di sana pun menjawab Kalau cedera parah yang didapatkan Katsumi bukanlah karena tubuh Pikel Tapi disebabkan karena kecepatannya melampaui hambatan suara Yang bahkan sebuah pesawat jet tempur pun terkadang tidak mampu menahan hambatan suara Dengan kecepatan 1225 km per jam Dan itulah efek yang terjadi pada tubuh Katsumi Tapi secara mengejutkan Pikel kembali bangkit tanpa luka sedikit pun Malah sebaliknya saat ini tampak Katsumi yang sedang berlutut di hadapan Pikel Menurut Baki Katsumi hingga saat ini tidak melakukan kesalahan sedikit pun Tapi karena Pikel lah yang memang terlalu kuat Kemudian Profesor Pain pun mengakui Kalau para ahli bela diri memanglah sangat perkasa Dan mampu melampaui ekspektasinya Tapi dia juga mengingatkan Kalau Pikel merupakan makhluk dari zaman purba Dan para rivalnya itu adalah para makhluk raksasa Yang diperkirakan memiliki bobot hingga 15 ton Dan jelas Serangannya tidak mungkin lebih lemah dibandingkan serangan Katsumi Yang hanya memiliki bobot 100 kg saja Di sisi lain terlihat Pikel yang saat ini sudah memasang kuda-kuda Melihat kuda-kuda itu Retsu pun berkeringat dingin Karena dia tahu Pikel akan segera mengeluarkan jurus terkuatnya Sama seperti Baki dalam hatinya Katsumi pun mengakui Kalau dia sama sekali tidak melakukan kesalahan Tapi saat ini Kedua tangan dan satu kakinya pun hancur Katsumi juga tampak memperhatikan para penonton yang mulai mengkhawatirkannya Termasuk Retsu dan Kaku Kayo Hanya saja Menurut Katsumi seharusnya mereka semua tidak perlu cemas Lalu sambil kembali bangkit Katsumi berkata Kalau dia sebenarnya belum menggunakan jurus terkuatnya Hingga akhirnya Pikel pun mulai menerjang Katsumi sekuat tenaga Dan di sisi lain Katsumi pun lagi-lagi mengeluarkan pukulan berkecepatan suara Hanya saja Berbeda dengan sebelumnya Tingkat kelenturan tangan Katsumi saat ini benar-benar sudah sangat fleksibel seperti cambuk Bahkan menurutnya Pukulan kali ini merupakan hantaman terdahsyat yang pernah dia lakukan seumur hidupnya Walaupun dia tahu Kalau pukulan ini juga akan mempertaruhkan nyawanya Tapi tampak Katsumi tidak ragu sedikit pun untuk menggunakannya Hingga akhirnya Pukulan cambuk berkekuatan supersonik itu berhasil mengenai Pikel Dan saking kerasnya pukulan Katsumi Pikel pun terpental dengan sangat keras Lalu kemudian dia pun tumbang Terima kasih telah menonton! Dan seperti yang dia ucapkan sebelumnya Katsumi pun menyadari Efek dari serangan itu juga akan berbalik kepadanya Dan kini Terlihat tangan Katsumi yang tampak sangat hancur Bahkan dari tangannya itu terlihat tulang hingga urat-urat yang putus Lalu dengan sabu karatenya itu Katsumi pun berusaha untuk menghentikan pendarahan Dan tentu saja Kejadian itu jelas mengejutkan seluruh pendukungnya Kemudian Katsumi pun mendekati Pikel yang saat ini tampak sudah pingsan Dan mengetahui Pikel sudah tidak bisa kembali bangkit Katsumi pun dengan gagah mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan Bahkan saat itu Kakukayo pun memuji Katsumi Kalau dia sudah berhasil memajukan kungfu sejauh 50 tahun Begitupun Baki dan Tokugawa Yang ikut bahagia melihat kemenangan Katsumi Lalu kemudian Tidak henti-hentinya para penonton pun kembali melakukan gerakan Seiken Chudansuki untuk memeriahkan kemenangan tersebut Melihat dukungan yang begitu luar biasa kepadanya Katsumi pun hanya bisa membungkuk berkali-kali Bahkan dia pun seperti ingin meminta maaf kepada mereka Karena menurutnya Ini merupakan penghargaan sejati kepadanya Tapi tiba-tiba saja saat itu Katsumi mendengar sesuatu Dan ternyata Suara itu adalah gerakan yang dibuat oleh Pickle Saat dia mengubah posisi tidurnya Profesor Pain yang mengetahui kejadian itu Langsung memberitahu Tokugawa dan Baki Kalau saat ini Pickle hanyalah beristirahat Tapi menurutnya Pertarungan memang sudah usai Karena saat ini Katsumi terluka sangat parah Dan apabila pertarungan itu terjadi di alam liar Jelas Pickle tidak perlu lagi menyerang Katsumi Karena dia tidak ingin melakukan gerakan sia-sia Sehingga dia pun akan tertidur sambil menunggu lawannya itu berhenti bernapas Dan bagi Pickle itu merupakan langkah yang masuk akal Sin pun kembali pada Katsumi Tiba-tiba saja dia kembali teringat dengan perkataan Tokugawa Kalau Pickle hanya memangsa yang dia sukai Dan memangsa merupakan salam perpisahan baginya Oleh karena itu dia menangis saat memakan mangsanya Menyadari hal itu Katsumi pun sangat bahagia Karena Pickle telah mengakuinya sebagai lawan yang tangguh Dan melihat Pickle terbangun kembali Semua para penonton pun akhirnya terdiam Begitu pun Baki, Tokugawa, Retsu, dan Kaku Kaiyo Yang saat ini tampak hopeless melihat kejadian itu Di tengah arena Katsumi yang sudah tidak berdaya Akhirnya dengan bangga menyerahkan nyawanya itu kepada Pickle Lalu dengan sekejap mata Pickle pun dengan cepat menerkam tangan Katsumi hingga terputus Dan terlihat dia pun menangis ketika menyantap tangan buruannya itu Di sisi lain sebelum pingsan Katsumi yang mengaku kalah meminta Pickle menyantap seluruh anggota tubuhnya Tangan, kaki, dan kepalanya tanpa sisa Melihat Pickle akan memakan Katsumi Tokugawa pun dengan terpaksa melanggar janjinya kepada Pickle Lalu memerintahkan regu penembak untuk membiusnya Tapi secara tiba-tiba Dopo muncul di depan Tokugawa sambil memasang kuda-kuda Saat itu Dopo bertanya Apakah Tokugawa akan mempermalukan putranya seperti itu Karena menurutnya Ada janji tidak tertulis antara Katsumi dan Pickle Sebagai sesama pria Oleh karena itu Tokugawa tidak boleh mencampuri urusan mereka Karena menurutnya Katsumi akan memenuhi janjinya itu Tapi tiba-tiba semua orang lagi-lagi dibuat terperanga Karena secara mengejutkan Pickle berdoa di depan tubuh Katsumi Ya walaupun berbeda zaman Ras, budaya, dan yang lainnya Sejak dulu cara manusia berdoa masih saja tetap sama Begitupun sejak zaman purba Manusia sudah berdoa untuk sesuatu yang dianggap luar biasa Dan saat ini Tangan yang harusnya merupakan sebuah harta rampasan Malah Katsumi tawarkan layaknya seorang teman Dan hal itu pun jelas membuat Pickle tersentuh Karena bagaimanapun dia adalah seorang manusia Dan saat ini Pickle menganggap Katsumi sebagai temannya Bagi Pickle yang berada di zaman purba Melawan makhluk yang lebih besar dan lebih kuat darinya Merupakan hal yang biasa Tapi saat ini dia dihadang oleh seseorang yang bertubuh lebih kecil Yang bahkan menurutnya Kaki dan tangannya pun terlihat sangat kecil Makhluk lemah tanpa cakar, taring, ataupun bisa Namun kekuatan serangannya sangat luar biasa Yang bahkan Pickle pun mensejajarkan Katsumi Dengan para musuhnya di zaman purba Oleh karena itu Pickle merasa kalau kali ini musuhnya itu layak untuk dia hormati Dan saat ini untuk pertama kalinya Pickle memilih pergi dengan perut yang kosong Tapi walau begitu Tampak Pickle mendapatkan kepuasan yang misterius di dalam hatinya Lalu saat tim medis mengangkat Katsumi keluar arena Lagi-lagi terjadi sebuah hal yang mengejutkan Karena dari 55 ribu penonton yang menghadiri Tokyo Dome Arena Tidak ada satupun yang terlihat batang hidungnya Dan ternyata semua orang itu sedang berlutut dan juga menundukkan kepalanya Karena mereka tampak tidak kuasa menyaksikan junjungan mereka yang saat ini sedang tidak berdaya Melihat kondisi Katsumi Katsumi baki pun merasa menyesal karena sudah memberikan komentar pedas kepadanya Karena tanpa disangka Saat ini Katsumi menjadi pribadi yang begitu bermertabat Dan jelas Hal itu pun membuat ayahnya Dopo terlihat sangat bangga Walaupun mereka tidak memiliki hubungan darah sebagai ayah dan anak Dopo pun menyadari Kalau titik balik anaknya itu adalah ketika dia mengabari kekalahan Retsukayo Karena pada saat itu putranya memancarkan energi yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya Kemudian dari ruang bawah tanah terdengar Pikel meraung dengan sangat keras Walaupun dia tidak terluka sedikit pun Tapi Pikel merasa pertarungannya dengan Katsumi merupakan pertarungan yang cukup dasyat Sin pun kemudian beralih ke rumah sakit Dan disana tampak Retsu sedang membuatkan teh Cina untuk Katsumi Retsu juga mengatakan Kalau di negaranya itu daun teh difrementasi Sehingga rasa dan aromanya pun semakin mantul Katsumi pun membalas kalau rasa tehnya memanglah mantap Dan di lain waktu Dia akan menyeduhkan teh Jepang kepada Retsu Ya walaupun bukan teh frementasi Tapi dia jamin rasanya juga mantul seperti teh Cina Saat itu tiba-tiba saja Retsu mengatakan Kalau dirinya mengetahui Katsumi baru saja kehilangan satu tangan Tapi saat ini dia merasa iri kepadanya Katsumi pun mengakui Kalau pertarungannya itu akan membuat iri petarung manapun Karena menurutnya itu adalah pertarungan yang istimewa Tapi menurut Katsumi Dirinya bisa seperti itu adalah berkat campur tangan Retsu dan juga Kakukayo Serta ratusan ribu leluhur di Cina, Okinawa, dan Jepang Yang selama ribuan tahun senantiasa berevolusi Oleh karena itu Katsumi merasa beruntung bisa mewakili mereka Pertarungan perpaduan Jepang dan China Tapi saat mereka asik mengobrol Tiba-tiba Baki pun masuk sambil meledek Katsumi Dan jelas Ucapannya itu membuat Retsu sangat emosi Hanya saja saat itu Katsumi mencoba untuk menenangkannya Katsumi pun mengatakan Kalau dia memang kurang begitu kuat Hanya saja itu adalah usaha maksimalnya Dan juga pertarungan terhebatnya Lalu dia pun bertanya pada Baki Apakah dia bisa meneruskannya Mendengar pertanyaan itu Baki pun tiba-tiba meremas bunga mawar yang dia bawa Dan kemudian sari bunga mawarnya itu dia usapkan pada wajah Katsumi Sambil berkata Tentu saja katanya Cerita pun beralih pada Yujiro Hanma yang sedang berjalan di tengah kota Dan tentu saja Semua orang yang berpapasan akan terdiam Karena merasakan aura berbahaya dari Yujiro Hanma Seperti Impala yang bertemu seekor cita Di padang rumput Sabana Dan diam Merupakan cara terbaik untuk bertahan hidup Lalu tiba-tiba saja Yujiro pun dihadang oleh Dopo di tengah jalan Dan tampaknya Yujiro pun mengetahui Kalau kedatangan Dopo kali ini bukanlah untuk menantangnya untuk bertarung Dan kemudian Dopo pun mengajak Yujiro ke sebuah tempat Dan ternyata tempat itu adalah sebuah bar Di sana Dopo berkata kepada Yujiro Kalau perkataannya pada Katsumi dulu adalah pemicu yang membuat anaknya berubah Tapi belum sempat Yujiro menjawab Tiba-tiba saja pelayan bar pun menawarkan sebuah minuman Dan saat itu Tampak dengan sangat elegan Yujiro pun menyeruput minuman tersebut Kemudian Yujiro menjawab Untuk seukuran anak manja yang tidak becus Katsumi tampak cukup lumayan Tapi menurutnya Dopo sudah melakukan kesalahan yang cukup serius Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Dopo Karena menurutnya Dia memang terlalu lembek pada Katsumi Kemudian Yujiro meminta sebuah minuman favoritnya pada pelayan Dan lagi-lagi Yujiro membuka minuman itu dengan gaya yang menawan Lalu kemudian pelayan itu pun kembali terkejut Ketika Yujiro menenggak scotch dengan kadar alkohol 70% Seperti meminum air putih Yujiro juga kembali bertanya kepada Dopo Apa yang dimaksudnya dengan terlalu lembek Kemudian Dopo pun menjelaskan Kalau dia lupa diri karena terlalu terpukau dengan perkembangan anaknya Katsumi Dan melupakan tugasnya sebagai seorang ahli bela diri Kemudian sambil menyeropot udu di yang habis sekali hisap Yujiro pun bertanya pendapat Dopo tentang Pikel Dan tiba-tiba saja Dopo pun melakukan hitung-hitungan di sebuah kertas 50 dibagi 190 juta 190 juta adalah waktu Pikel tertidur Dan 50 tahun adalah jangka waktu manusia dapat aktif bertarung Dan dia pun mendapatkan jawaban 1 banding 3,8 juta Dan menurut Perfektif Matematika Rasio di bawah 300 ribu sama saja dengan 0% Jadi dapat disimpulkan Kalau peristiwa yang terjadi saat ini merupakan peristiwa yang mustahil Tapi walau begitu Dopo mengatakan Kalau angka ini bukanlah sebuah kebetulan Lalu sambil berjalan pulang mereka pun menyimpulkan Kalau ini adalah satu-satunya kesempatan Untuk menentukan siapa yang terkuat dalam sejarah Di muka bumi Oke terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Untuk lanjutannya gue upload secepat mungkin guys Ditunggu aja Ketemu lagi di video gue selanjutnya Ciao